Intro Rektor Universitas Lambung Mangkura hadir di Ratan In Banjarmasin di puncak peringatan Kesultanan Banjar ke-516 Hijriah ahad 13 Juni kemarin. Di acara ini, Rektor mendapatkan anugerah kehormatan merupakan gelar keagungan Datu Cendikia Hikmati Raja Utama. Kelar diberikan Datu Cendikia Hikmati Raja Utama. Atas dasa dan peran dedikasinya dalam memberikan penjelahan inspirasi dan mencerdaskan dunia pendidikan penghargaan ini diberikan langsung Sultan Haji Khairus Saleh Al-Muqtasimbilah di hadapan para tamu undangan lainnya. Anugerah ini diberikan atas dedikasi guru besar pendidikan matematika tersebut dalam membantu pengembangan sumber daya manusia. Belum lagi kiprah Profesor Sutarto Hadi di berbagai bidang, baik di tingkat lokal hingga internasional. Serta anugerah Cendikia kepada mereka yang mewakapkan dirinya mengembangkan pengetahuan dan dakwah keilmuan kepada masyarakat. Kepadanya semoga menjadi inspirasi dan toladan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik masyarakat yang beriman, bahuntung dan batuah. Semoga dengan pemberian anugerah ini mampu menjadi penanda sejarah tentang marwah bangsa. Inspiratif, dianya menjadi contoh contoh pekerti generasi selanjutnya. Tiada lelah mendukung kebijakan pemerintah untuk memakmurkan dan memasyarakatkan kemaslahatan masyarakat. Terlebih kita telah membuktikan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adat-adat syarah sehingga menjadi tatanan kehidupan dimanapun kita berada. Rektor Universitas Selambung Mangkurat turut bersyukur telah mendapat gelar ini atas apresiasi Kesultanan Banjar terhadap para tokoh masyarakat di Kalimantan Selatan maupun di perantauan. Profesor Sutarto berharap kegiatan seperti ini bisa terus diristarikan guna lebih mengenalkan budaya daerah kepada generasi penerus bangsa. Sekira apa yang telah dikerjakan oleh Kesultanan Banjar terutama dalam pengembangan kebudayaan adat-istihadat Banjar perlu diapresiasi karena tanpa apa itu kiprah mereka kerja mereka saya kira budaya daerah itu mulai tenggelam terutama karena gempuran dari berbagai macam budaya asing yang melanda bangsa kita ini. Anak-anak muda kan lebih kenal dengan apa itu budaya-budaya dari luar sekarang ini karena pengaruh media komunikasi dan informasi media sosial, keterbukaan, informasi, internet dan segala macam. Sekiranya ini langkah-langkah yang sangat bagus yang perlu kita ambil bagaimana kita melestarikan dan mengembangkan budaya daerah kita. Selain rektor, sejumlah dosen ULM juga turut mendapat gelar keagungan dari Kesultanan Banjar. Di antaranya Profesor Ersis Warman Syahabas, Profesor Ahmad Alim Bahri, Setia Budi PhD, dan Mansur SBDM Home. Tim Liputan ULM Channel melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.